Fera Nurleila, calon wali kota Serang nomor urut 1, istri dari adik Tiri Ratu Atut Herul Jaman, wali kota Serang, kalah dari pasangan calon nomor urut 3 Safruddin Subadri Usuluddin pada hitung cepat situng. Proses penghitungan situng merupakan proses penghitungan yang dilakukan KPPS dengan menyerahkan model berita acara C1 dan lampiran berjenjang ke PPS dan PPK. Hasil penghitungan input data pada sistem informasi situng KPU Kota Serang, pasangan calon nomor urut 1 Fera Nurleila dengan wakil Nurhasan memperoleh 90.468 suara atau 32,15 persen. Perolehan suara itu lebih rendah dari suara pasangan calon nomor urut 3 Safruddin Subadri Usuluddin yang memperoleh 108.856 suara atau 38,16 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Samsul Hidayat Rohman memperoleh suara 82.300 suara atau 29,16 persen. Sejauh ini tingkat partisipasi pemilih untuk Pilkada Kota Serang sebesar 69,63 persen di mana partisipasi pemilih laki-laki sebanyak 65,42 persen dan pemilih perempuan 72,72 persen. Karena datanya sama ya, datanya sama yang digunakan baik pada saat kita unggah data ke situng maupun nanti pada saat rekap baik di tingkat PPK ataupun KPU, meskipun bisa jadi kalau untuk misalnya daftar pemilih, pengguna hampilih, ada saja yang kadang-kadang salah menuliskan. Ini kan KPPS harus membuat berita cara sebanyak sembilan kerangka. Aslinya itu kan yang berhologram, yang ditipu oleh KPU ini kan yang kopian. Kita jumpa di video selanjutnya.